Halo guys, perkenalkan nama saya Bata Rasli Juran Perdana Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Nah, di video kali ini Saya ingin menjelaskan 25 teori komunikasi Selamat menonton! Nah, teori yang pertama yaitu teori interaksi simbolik Teori ini menjelaskan bahwa Bagaimana manusia berpilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan kepadanya Contoh, si A mendapat perlakuan ramah dari si B Maka si A juga akan berpilaku ramah terhadap si B Nah, teori yang kedua yaitu penetrasi sosial Dimana sebuah hubungan yang awalnya tidak intim menjadi intim Contohnya, ketika ada seseorang yang awalnya tidak mengenal satu sama lain Kemudian mulai menjalin sebuah hubungan pertemanan Awalnya temanan, kemudian sehingga ia menjadi sahabat Nah, yang ketiga yaitu teori pelanggaran harapan Teori ini menjelaskan dimana realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Contohnya, kita berharap sesuatu yang lebih kepada orang lain atau nilai yang lebih Akan tetapi respon balik dari orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori disonansi konitif Yaitu teori ini menjelaskan bahwa ketidaknyamanan seseorang terhadap seseorang Dari perilaku, sikap, pemikiran yang tidak konsisten Contohnya, ketika ada seorang teman yang merokok Berteman dengan seorang yang tidak merokok Nah, seorang teman yang tidak merokok itu akan merasa terganggu dengan asap teman yang merokoknya itu Selanjutnya, teori yang kelima yaitu teori pengungkapan diri Teori ini adalah teori proses pengungkapan diri terhadap diri seseorang Contohnya, si A menceritakan karakteristiknya terhadap si B Nah, selanjutnya teori yang keenam yaitu teori agenda setting Teori ini menjelaskan bahwa apa yang dianggap penting oleh media Maka akan dianggap penting juga oleh kalayak atau masyarakat Contohnya, berita tentang virus corona Virus corona awalnya tidak kita anggap penting Karena virus tersebut hanya tersebar di China Tapi setelah virus tersebut menyebar ke berbagai dunia Terus diliput oleh media masa Maka masyarakat akan menganggapnya penting Karena berita tersebut terus diliput atau diinformasikan terus menerus oleh media Nah, selanjutnya teori yang ketujuh yaitu teori use and gratification Teori ini menjelaskan bagaimana halayak menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya Nah, contohnya ketika saya ingin menonton sepak bola Maka saya akan membuka saluran channel RCTI, SCTP, TPRI, Trans7, TransTV, dan sebagainya Selanjutnya, teori yang kedelapannya yaitu teori spiral keheningan Teori ini menjelaskan bahwa pandangan mayoritas lebih didengar dari pandangan minoritas Contoh, ada dua kubu dalam satu permusia waratam Kubu A atau kubu mayoritas memilih si A Nah, yang tidak setuju memilih A akan mengikuti menjadi memilih A Karena kubu mayoritas lebih banyak atau lebih didengar karena mereka memilih A Kemudian, kubu minoritas akan mengikuti juga menjadi memilih A Selanjutnya, teori yang kesembilan yaitu teori belajar sosial Teori ini menunjukkan pentingnya proses mengamati, meniru perilaku, meniru perilaku, sikap, dan emosi seseorang Contoh, ketika seorang anak memperhatikan perilaku ayahnya Misalnya, perilaku ayahnya ramah Kemudian, anak tersebut juga mungkin akan ke depannya ramah terhadap orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya Selanjutnya, teori yang kesepuluh Teori komunikasi satu tahap Yaitu memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya Nah, contohnya Ketika ada suatu berita yang diriput media masa Kita ingin mengetahui kebenarannya atau tidak Maka kita akan menghubungi narasumbernya secara langsung Teori yang kesebelas Yaitu teori komunikasi dua tahap Teori ini memperoleh informasi dari pihak kedua atau pihak perantara Contoh, atau misalnya Kita memperoleh informasi bukan dari narasumbernya secara langsung Melainkan kita mendapatkan informasi melalui media masa Selanjutnya, teori ke dua belas Yaitu teori komunikasi banyak tahap Teori ini menjelaskan proses penyebaran pesan dari media masa Melalui beberapa tahap Contohnya, ketika si A mendapatkan informasi dari media masa Menyebarkannya kemudian ke si B Si B mendapatkan informasi tersebut dari si A Kemudian menyebarkannya lagi ke si K Selanjutnya, teori ke tiga belas Yaitu teori hipodermik Teori ini menjelaskan bahwa Dimana kekuatan media masa sangat dominan Dan komunikasi dianggap sebagai pasif Dan tidak tahu apa-apa Contohnya, media masa digunakan sebagai untuk kampanye Selanjutnya, teori ke empat belas Yaitu teori kultivasi Teori kultivasi ini adalah teori penanaman Penanaman sikap atau nilai-nilai tertentu kepada masyarakat Contohnya, masyarakat seringkali menonton sinetron Kita ambil contoh satu sinetron yaitu sinetron anak jalanan Nah, banyak sekali anak-anak yang sering meniru apa yang dihasilkan dari sinetron anak jalanan tersebut Nah, selanjutnya teori ke lima belas Yaitu teori deduksi Teori ini menjelaskan bagaimana pengambilan suatu kesimpulan Dari yang umum ke yang kekhusus Contohnya, dalam suatu permusyawaratan Banyak anggota yang menyatakan statementnya Atau pernyataan-pernyataannya Kemudian pernyataan-pernyataannya itu Dikumpulkan atau diperkecil Kemudian menjadi sebuah keputusan Nah, sekarang teori ke enam belas Yaitu teori induksi Kebalikan dari teori deduksi Yaitu pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum Misalnya, dari dalam suatu permusyawaratan tadi Masih ada hal-hal yang belum tepat Kemudian akan dijabarkan lagi Sehingga secara umum Pernyataan tersebut lebih banyak Lanjutnya, kita masuk ke teori tujuh belas Yaitu teori behaviorisme Teori ini menjelaskan bahwa Semua perilaku Termasuk respon Ditimbulkan oleh adanya rangsangan Contoh, misalnya ada seseorang Megang pundak kita dari belakang Jelas kita akan menoleh ke belakang Untuk mengetahui siapa yang memegang pundak kita tersebut Selanjutnya, kita masuk ke teori yang ke delapan belas Yaitu teori humanisme Teori ini menjelaskan bahwa Setiap siswa merupakan objek pembelajaran Yang memiliki alasan berbeda mempelajari bahasa Misalnya, kelas A mempelajari bahasa Inggris Karena memang kebutuhannya Selanjutnya, kita masuk ke teori sembilan belas Yaitu teori nativisme Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat Untuk memperoleh dan belajar bahasa Teori ke-20 Yaitu teori ketergantungan Teori ini menjelaskan bahwa Dimana hal layak sangat bergantung sekali pada informasi Dari media tertentu Untuk memenuhi kebutuhannya Nah, biasanya Misalnya, contohnya Tengah malam itu Siaran channel seperti TransTV atau RGTI SCTP itu menayangkan siaran sepak bola Bagi penggemar sepak bola Dari orang tua maupun anak-anak muda Akan rela begadang Atau mengurangi jam tidurnya Demi menonton pertandingan sepak bola tersebut Kemudian teori ke-21 Yaitu teori komunikasi model last wave Siapa Mengatakan apa Melalui selin apa Dan Kepada siapa Efeknya itu seperti apa Kemudian Teori yang ke-22 Yaitu teori pengharapan nilai Dimana hal layak atau masyarakat Akan memilih media yang dia sukai Atau yang dia percaya Dan mengevaluasi Media tersebut Contohnya Jika anda penggemar sepak bola Maka anda akan mencari media-media Yang menginformasikan Atau memberikan berita Tentang seputar sepak bola Jika tidak Menginformasikan tentang sepak bola Kemungkinan besar Anda akan meninggalkan Media tersebut Atau tidak melihat Berita-beritanya Di situ lagi Teori ke-23 Yaitu teori konstruksi media massa Nah Teori ini Menjelaskan bahwa Media massa hanya akan menampilkan Informasi yang dianggap penting Oleh masyarakat Atau Berita hot Yang ada di sekitar Rintungan masyarakat tersebut Nah Contohnya seperti Informasi Tentang Penyebaran Atau Menyebarnya virus corona Dengan cepat ke seluruh dunia Nah Tentunya Masyarakat akan mengikuti Perkembangan berita tersebut Teori ke-24 Yaitu teori inokulasi Nah Teori ini menjelaskan bahwa Jika seorang individu Atau kelompok Tidak memiliki informasi Atau pengatuan yang cukup Mereka akan mudah dipengaruhi Maka dari itu Kita harus memberikannya Informasi lebih Agar mereka Dapat menolak Informasi-informasi Yang tidak sesuai Atau tidak benar Contoh Pada waktu akan pemilu Kita perlu akan memberikan Sosialisasi Kepada para pemula Untuk mengetahui Bagaimana cara pemilihan umum Yang baik dan benar Nah Sekarang kita memasuki Teori yang terakhir Teori yang ke-25 Yaitu teori tentang Individual Different Theory Teori ini menjelaskan bahwa Individu Menggunakan media masa Secara berbeda-beda Karena Tergantung kebutuhannya Dan latar belakangnya Misalnya ada seorang individu Yang berpendidikan Dan bekerja Dia mencari Atau menggunakan media masa Sebagai kebutuhan Untuk mencari Berita-berita terkini Sedangkan Anak-anak muda Jaman sekarang Menggunakan media masa Untuk mencari-cari Berita tentang Drama Korea Baiklah Itulah penjelasan dari saya Mengenai 25 teori komunikasi Kurang lebihnya Saya minta maaf Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Kepada semua Yang telah menonton Video ini Dadah Atau tidak benang Nah contoh Ya Allah Tante-tik Ngirim video apa Ini Aku bilang matikan Aku buat di pesawat Tadi Tak apalah Nanti Nah selanjutnya Teori yang ke-6 Yaitu Teori Sampai jumpa Terima kasih.